PT Kereta Pindonesia akan membuka penjualan dan pemesaran tiket akutan lebaran tahun 2023 mulai tanggal 26 Februari nanti atau H-45 pada masa akutan lebaran yaitu masa akutan lebaran akan dimulai di Kereta Pindonesia tanggal 12 April nanti ini kami maksudkan agar masyarakat bisa dengan matang merencanakan mudik atau libur mereka pada masa akutan lebaran nanti dan ini juga kami maksudkan dengan adanya penjualan tiket pada H-45 sebelum masa keberangkatan akan meningkatkan layanan kami kepada masyarakat dalam menggunakan kereta api padahal tiket akutan lebaran tahun 2023 ini bisa dipesan atau dibeli mulai tanggal 26 Februari nanti di aplikasi KAI Akses, di channel-channel resmi yang sudah bekerja sama dengan KAI atau di web KAI kemudian kami juga menargetkan bahwa pada masa akutan lebaran tahun ini akan terjadi peningkatan volume yang cukup signifikan seiring dengan sudah membaiknya penanganan pandemi COVID-19 semakin sudah meningkatnya mobilitas masyarakat dalam berpergian dan juga dengan sudah tidak adanya lagi pembatasan angkut kapasitas angkut tidak lagi dibatasi maka kami optimis tahun ini akan terjadi peningkatan yang cukup besar pada masyarakat dalam menggunakan angkutan biaya kami sehingga kami sudah mempersiapkan secara matang baik itu dari sisi sarana, gembong, komotif, kemudian juga prasarana kita sudah mulai mempersiapkan kondisi jalur, sinyal, stasiun, dan fasilitas-fasilitas layan lainnya juga kami sudah terus mempersiapkan kehandalan sumber daya manusia tentunya nah kami berharap dengan adanya langkah-langkah yang sudah kami siapkan sejak dini ini angkutan lebaran tahun 2023 nanti akan berjalan dengan aman, nyaman, dan untuk sukses selamat menikmati